Empat orang warga di Cianjur, Jawa Barat tewas di dalam sumur saat akan memperbaiki mesin pompa air. Kempat korban tewas akibat menghirup gas beracun di dalam sumur. Tim Sargabungan akhirnya bisa mengevakuasi satu jasad dari dalam lubang sumur sedalam delapan meter di Kampung Panahegan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, petugas sempat kesulitan untuk masuk ke dalam sumur dikarenakan masih adanya gas beracun di dalam sumur. Setelah dua jam melakukan upaya dengan membuang gas beracun di dalam sumur, petugas akhirnya bisa mengangkat satu korban. Menurut warga, peristiwa ini terjadi pada Rabu sore saat para korban akan memperbaiki mesin pompa air di dalam sumur. Namun, satu korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam sumur dan warga lainnya melihat serta berusaha membantu korban. Namun, ketiganya malah ikut terkena gas beracun. Jadi, yang pertama turun itu satu orang? Satu orang, bertulih di Sanjur. Tiga itu ngebantu? Mengingat nolong. Baru itu kedalamannya berapa? Tiga delapan meteran. Itu dia tidak menggali ya? Tidak, tidak bertulih di Sanjur. Sementara itu, proses evakuasi hingga malam hari ini masih dilakukan oleh tim Sargabungan untuk mengangkat tiga korban lainnya dari dalam sumur. Namun, petugas mendapatkan kendala akibat banyaknya air dalam sumur yang menutupi jasad ketiga para korban. Petugas harus mengeringkan terlebih dahulu air dalam sumur untuk bisa mengangkat ketiga jasad tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.